Hai semua, jadi hari ini aku mau bikin 4 resep ide jualan takjil buat nanti bulan puasa Yuk langsung aja kita buat Oke, pertama-tama kita bikin jelly manganya Masukkan 1 bungkus jelly mangga Dan 5 senok makan gula pasir Kemudian sambil dimasukin air sebanyak 800 ml Karena menurut aku ini warnanya kurang terang Aku bakal tambahin pasta mangga secukupnya aja Kalau dikasih pewarna tuh jadi warna itu jauh lebih cantik ya teman-teman Selanjutnya ini bisa langsung dimasak aja dengan api sedang Sambil sesekali diaduk hingga mendidih ya Nah setelah mendidih seperti ini Kita matikan kompor dan masukkan fruit acidnya Terus diaduk rata Kemudian langsung aja kita angkat dan dimasukkan ke dalam wadah Terus kita tunggu hingga ngeset Nah selain yang rasa mangga, aku juga bikin yang rasa cincau Bukan jelly cincau dan 5 senok makan gula pasir Terus ini diaduk dan dimasukkan 800 ml air Setelah itu dimasak dengan api sedang di atas kompor Sambil sesekali diaduk hingga mendidih ya Setelah mendidih, angkat lalu luang ke dalam wadah dan tunggu hingga ngeset Nah selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 100 gram creamer bubuk Kemudian tambahkan 500 ml air panas atau hangat Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata dan larut Dan ini kita tunggu hingga dingin Nah sambil menunggu dingin kita potong-potong dulu jelly yang udah ngeset Nah yang untuk rasa mangga bakalan aku potong kotak-kotak aja Nah untuk potongnya kecil-kecil aja ya temen-temen Terus kalau untuk yang rasa cincau bakalan aku serut-serut aja menggunakan serutan kelapa muda Atau kalau temen-temen punya parutan yang buat wortel tuh boleh banget ya Itu bakalan lebih cepet dan lebih praktis lagi Atau kalau misalkan mau dipotong kotak-kotak juga boleh Sesuai selera aja ya Nah ini dia hasilnya setelah selesai Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar Masukkan 1 es batu yang udah aku prek seperti ini Selanjutnya masukkan jelly cincau Kemudian jelly mangga Terus aku juga menambahkan 1 sendok makan biji selasi yang udah dikembangkan sebelumnya Hasilnya jadi segini Terus selanjutnya masukkan larutan krimer Nah setelah itu ini diaduk rata Dan ini nggak perlu ditambahin gula ataupun kental manis ya Nah jadi untuk yang bikin manisnya itu Pertama-tama siapkan kakuran 16 os 1 saset pop ice rasa mangga Terus tambahkan 30 gram kental manis Nah ini tinggal diaduk-aduk aja Sampai nanti kental manis dan pop ice nya itu tercampur Dan nanti warnanya juga berubah menjadi agak oran gitu ya Nah kurang lebih seperti ini ya Setelah selesai warnanya jadi jauh lebih terlihat ya Nah selanjutnya kita sapu aja ke pinggir-pinggir seperti ini Sampai agak atas ya teman-teman Biar nanti itu membentuk gradasi gitu Yang bikin cantik dan menarik minumannya Nah kurang lebih seperti ini hasilnya Nah setelah itu bisa langsung kita masukin Jeli yang udah dibuat sebelumnya kita masukkan sampai penuh Nah kurang lebih hasilnya nanti tuh seperti ini ya teman-teman Nah yuk langsung aja kita cobain Nah sebelum dicobain jangan lupa dulu buat diaduk-aduk Agar pop ice nya itu tercampur rata dengan si kuahnya Nah ini untuk cara makannya bisa menggunakan sendok dan sedotan ya Nah setelah diaduk-aduk hasilnya seperti ini Kuahnya itu jadi berubah agak oranye Dan untuk rasanya menurut aku ini enak banget Manisnya pas Jangan lupa untuk cobain di rumah ya Nah untuk resep yang kedua aku bikin es cendol mie Rasanya enak dan bentuknya unik Yuk langsung aja kita buat Pertama-tama siapkan wadah Masukkan 60 gram tepung beras Setengah sendok teh garam 2 saset jelly plain Kemasan 10 gram Pake yang 15 gram Satu bungkus aja ya Kemudian ini diaduk hingga rata Selanjutnya tambahkan air 600 ml Masukkan secara bertahap Sambil diaduk-aduk menggunakan whisker Karena tepung yang mengumpal itu gak terlalu banyak ya Setelah semua air masuk Selanjutnya kita tambahkan pasta pandan Sebanyak setengah sendok teh Terus aku campurkan dengan warna-warna hijau dan coklat Biar warnanya tuh cantik ya Atau teman-teman punya Pandan juga boleh yang di blender terus disaring ya Selanjutnya ini tinggal diaduk aja hingga tercampur rata Untuk warnanya pastikan hijau agak pekat ya Biar nanti hasilnya itu cantik dan bagus Setelah terasa tercampur rata Selanjutnya bakalan aku saring Nah untuk tepung beras yang masih mengumpal di atas Bisa langsung dikentekan aja biar keluar Nanti hasilnya gak bakalan bergerindih lagi Nah oke setelah selesai Bisa langsung diaduk-aduk dulu Terus langsung kita masak Nah di awal aku menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk aja biar gak gosong bagian bawahnya Nah ketika udah mulai mengental dan adonan ngerasa agak berat Bisa kita kecilkan apinya Terus diaduk-aduk aja sampai mengental dan lengket ya Dan adonan berubah menjadi padat seperti ini ya teman-teman Nah ketika part ini Ini harus terus diaduk-aduk biar gak gosong bagian bawahnya Dan nanti hasilnya itu bagus Dan menurut aku ini udah cukup Kita matikan kompor Karena ketika adonan masih panas langsung aja dimasukkan ke dalam stick segitiga Jangan nunggu dingin Kalau dingin tuh bakalan susah Buat nyetaknya Nah siapkan juga 1-2 es batu Disiram dengan air secukupnya aja Gunting bagian ujung plastiknya jangan besar-besar Terus langsung agak ditekan Sampai nanti adonannya itu keluar Karena aku mau bikin teksturnya itu seperti ini Jadi aku bakalan bikin yang panjang-panjang ya Karena bagian plastiknya itu panas Jadi aku saranin pake lap bersih gitu ya Biar gak terlalu panas Terus nakannya juga jangan terlalu keras Biar plastiknya itu gak pecah ya Fungsi es batunya itu Biar nanti pas adonan dituang ke wadah Dia tuh langsung mengeras dan gak lembek ya Nah oke setelah semuanya selesai Hasilnya seperti ini Ini warnanya beneran cantik banget Gantungnya tuh lucu Dan ini udah jadi ya teman-teman Nah selanjutnya kita bikin jelly kelapa mudanya Masukkan 2 saset jelly kelapa muda yang kemasan 10 gram Kita juga menggunakan yang 15 gram Kalau pakai yang 15 gram cukup 1 bungkus aja Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir Nah biar rasanya makin enak Kita tambahkan 1 bungkus santan instan Selanjutnya masukkan 800 ml air Aduk rata dan ini bisa langsung dimasak Dengan api sedang sambil Terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah oke setelah mendidih seperti ini Bisa langsung aja kita angkat Tuang ke dalam wadah dan tunggu hingga nge-set Nah oke setelah nge-set Siapkan kerokan kelapa muda seperti ini Biar bentuknya itu makin mirip ya Dan ini kita kerok-kerok aja Bentuknya kecil-kecil aja seperti ini Nah teman-teman kalau gak mau ribet Bisa juga menggunakan kelapa muda asli ya Next kita bikin kuahnya Masukkan 250 gram kental manis Terus tambahkan 1 bungkus santan instan Kemudian 600 ml air Ini aku pakai air mateng ya Kalau pakai air mentah mungkin harus dimasak dulu Nah ini tinggal diaduk aja hingga tercampur rata Oh ya untuk kental manis bisa juga diganti dengan gula putih Yang cair atau gula merah Jadi bisa disesuaikan aja ya Nah selanjutnya kita tinggal masukkan aja isiannya Mulai dari jeli kelapa Terus kental mienya juga langsung aja kita masukkan semuanya Nah terus ini tinggal diaduk aja hingga tercampur rata Oh ya aku kelupaan buat nambahin biji selasi Ini yang udah mengembang aku pakai sekitar 1 sendok makan Nah ini tinggal diaduk aja hingga bener-bener tercampur rata Dan ini rasanya menurut aku pas manisnya Ini bisa ditambahin lagi es batuk Kalau misalkan diras terlalu manis Nah ini dia udah jadi Dan untuk pengemasan aku menggunakan tinwall ukuran 400 ml Atau temen-temen juga bisa menggunakan botol Ataupun cup ya Jadi bisa disesuaikan aja dengan harga jual Nah ini tinggal kita masukkan aja ke dalam tinwallnya Secukupnya aja ya temen-temen Jangan sampai penuh Satu resep jadi 8 cup ukuran 400 ml Untuk cara makannya temen-temen bisa menggunakan sendok Ataupun sumpit ya temen-temen Dan ini jauh lebih enak lagi kalau dinikmatin Selagi dingin ya Jadi ini dimasukin dulu ke dalam kulkas Untuk rasanya menurut aku ini enak banget Tekstur cendel wingnya itu lembut Kenyal Dan rasanya itu jadi enak banget Dicapur dengan kuah yang manis Rasanya itu unik Dan enak banget Selamat mencoba di rumah ya Dan untuk resep yang ketiga Aku bikin alpukat kocok Seriusan ini enak banget Dan cocok untuk berbuka puasa Yuk langsung aja kita buat Pertama kita bikin jelly hijaunya Dari satu bungkus Agar-agar warna hijau Kemudian ditambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir Setelah itu ini diaduk dulu Biar nggak ngegumpal nantinya Kemudian setelah itu kita tambahkan 900 ml air Atau sesuaikan aja dengan takaran yang ada di kemasan Karena warnanya kurang hijau Jadi bakalan aku tambahkan sedikit pewarna hijau Kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya Setelah itu kita masak dengan api sedang Sambil selesai kali diaduk Sampai mendidih seperti ini Nah kalau udah mendidih seperti ini Bisa langsung aja kita angkat Dan kita masukkan ke dalam wadah Terus kita tunggu hingga nge-set Untuk selanjutnya kita bikin kuah creamy Siapkan saus pan dan masukkan sekitar 5 sendok makan gula pasir Setelah itu tambahkan 120-150 gram kental manis Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan Yang kemasan 65 ml Setelah itu masukkan larutan krimer Nanti untuk tekanan lebih lengkapnya Teman-teman bisa lihat aja di video atau di deskripsi ya Tambahkan juga 250 ml air Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu langsung dimasak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Ini udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Dan kita dinginkan sampai bener-bener dingin Untuk selanjutnya siapkan 3 buah alpukat yang udah mateng Atau sekitar 700-1 kg Pastikan alpukatnya udah mateng Biar hasilnya itu bagus dan gak pahit Nah ini kita belah dulu Kemudian kita buang bijinya Ini mau aku bagi 2 Jadi untuk 3 potong ini kita haluskan Dan untuk yang 3 potongnya ini Mau aku kerok-kerok kecil-kecil aja Seperti ini Biar nanti alpukatnya itu jauh lebih kerasa ya Ini mau langsung aku blender aja Biar teksturnya itu jauh lebih halus ya Terus biar nanti pas dikemas di botol itu Dia tuh halus dan kelihatan rapi Dan ini untuk agar-agar hijaunya udah ngeset Bisa langsung kita potong-potong Disini aku motongnya itu kotak-kotak kecil Nah oke ini dia setelah selesai Untuk selanjutnya siapkan mangkok Dan masukkan 1 sendok makan biji selasi Kemudian tambahkan dengan air Kemudian kita tunggu sampai biji selasinya mengembang Seperti ini ya Nah ini udah siap semuanya Terus siapkan juga nata de coco ya Untuk topping lainnya Untuk pengemasan aku menggunakan botol bulat seperti ini Dan untuk cara penyajiannya Pertama masukkan sekitar 2 sendok teh Alpukat yang udah dihaluskan Sini aku pakai alat bantu corong Biar gak blepotan kemana-mana Dan langsung aja Kita dorong-dorong menggunakan sumpit Biar turun ya Setelah itu langsung kita tepuk-tepuk aja Seperti ini Biar si alpukat itu nempel di bagian pinggirnya Dan itu nanti biar bikin gradasi yang cantik Agar minuman lebih menarik Nah setelah selesai itu hasilnya seperti ini Untuk selanjutnya langsung kita kasih jelly hijau Untuk takarannya sekitar seperempat botol aja Setelah itu kita masukkan nata de coco Untuk banyaknya dikira-kira aja Tapi jangan sampai penuh Nah segini udah cukup Terus untuk selanjutnya kita kasih alpukat Sebanyak 1,5 sendok makan Terus untuk selanjutnya kita tambahkan Setengah sendok makan biji soasi Kemudian yang terakhir kita tambahkan kuahnya Secukupnya aja atau sampai penuh Kalau bisa dipencet-pencet gitu ya Si botolnya Biar si kuahnya itu masuk ke dalam Nah segini menurut aku ini udah cukup Terus untuk selanjutnya Langsung aja kita tutup Menggunakan tutup botolnya Karena ini masih baru Jadi harus bener-bener ditutup Sampai berbunyi krek ya Biar nggak bocor Dan hasilnya rapi Nah ini dia setelah selesai Terus tampilannya biar lebih menarik lagi Kita pilih bagian yang bagus Buat ditempelin stikernya seperti ini Nah ini dia setelah semuanya selesai Aku kemas Hasilnya jadi 10 botol Ini tampilannya bener-bener cantik Dan menarik banget Sebelum dikonsumsi Ini lebih baik dimasukkan ke dalam kulkas dulu Karena ini lebih enak kalau dimakan Pas dingin Nah setelah semalaman aku simpan di kulkas Hasilnya seperti ini Nah ini langsung aja kita cobain Disini aku sudah siapkan gelas Terus kasih es batu secukupnya Kemudian ambil 1 botol minuman Yang udah dingin Kemudian langsung kita kocok-kocok Sampai alpukatnya itu tercampur rata Kemudian buka tutupnya Dan langsung kita tuang ke dalam gelas Dan ini dari segi warna Ini bener-bener cantik banget Hijau soft gitu Dan ini mau langsung aku cobain Untuk kuahnya sendiri Ini bener-bener kental banget Dan creamy Rasanya manis Alpukatnya kerasa banget Pokoknya enak, segar Rekomen buat jualan Jangan lupa untuk cobain di rumah ya Nah untuk resep yang keempat Aku bikin es jeli ubur-ubur Ini enak banget dan bentuknya unik Yuk langsung aja kita buat ya Pertama-tama siapkan wadah Masukkan 2 saset Trigel yang plain Yang kemasan 10 gram Kemudian tambahkan 60 gram Tepung tapioca Dan setengah sendok teh garam Sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 600 ml air Kita tambahkan sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk-aduk Biar nggak ada tepung yang menggumpal Terus tambahkan pewarna makanan Aku pakai yang warna merah tua Dicampur dengan merah rose Pakai yang merah tua full juga nggak apa-apa ya Terus ini diaduk hingga rata Dan mendapatkan warna yang diinginkan Nah menurut aku segini udah cukup Terus selanjutnya langsung kita masukin aja Kedalam wajan Terus jangan lupa untuk disaring Terlebih dahulu ya temen-temen Kalau ada yang menggumpal seperti ini Tinggal ditekan-tekan aja Menggunakan sendok ya Terus ini diaduk kembali Dan langsung kita masak ya Nah ini kita masak di api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga teksturnya itu mulai mengental Nah kalau udah mulai mengental seperti ini Dan warnanya tuh sedikit agak bening gitu Kita kecilkan api Dan ini terus dimasak Sambil diaduk-aduk hingga Lebih mengental lagi Dan warnanya bening semua ya Nah jadinya seperti ini Ini bisa langsung aja kita angkat Dan langsung kita masukkan ke dalam plastik segitiga Siapkan air dan es batu Segitiganya kita gunting agak besar Jangan terlalu kencang ya Sampai nanti keluar seperti ini Teksturnya itu mirip cendol Tapi ini bukan cendol ya Dan ini tekennya sedikit-sedikit aja Jadi nanti keluarnya itu gak terlalu banyak Ini harus masih panas gitu ya Kalau udah dingin tuh kalah susah Karena nanti dia tuh mengeras ya Nah setelah selesai Ini dia hasilnya Ini jadi unik-unik dan cantik Dan ini bakal menarik banget ya Kalau dijual Nah untuk selanjutnya kita bikin Jelly rasa cincau Pake yang kemasan 15 gram Pake yang kecil Pake pesaset ya Dan ini kita tambahkan Sekitar 3 senok makan gula Sambil diaduk Sambil kita tambahkan 700 ml air Sesuaikan aja dengan takaran yang ada di kemasan ya Dan ini langsung dimasak aja Dengan api sedang Sambil sesekali diaduk Hingga mendidih ya Setelah mendidih seperti ini Bisa langsung aja kita angkat Dan tunggu hingga ngeset ya Setelah ngeset Bisa langsung dikrok-krok aja Disini aku pake kerokan kelapa muda Yang bentuknya tuh seperti ini ya Kalau misalkan teman-teman mau Parut menggunakan parutan wortel Juga boleh Itu lebih cepet Dan kalau mau dipotong kotak-kotak Juga boleh Disesuaikan aja Nah setelah perjadian selesai Selanjutnya kita bikin untuk kuahnya Kuahnya aku pake krimer bubuk Dilarutkan dengan air panas atau hangat Terus diaduk hingga rata Mau lebih premium Bisa juga pake susu evaporasi Ataupun susu sair full cream Terus untuk mempercantik tampilan Aku juga pake 1 sendok makan Biji selasi yang diseduh dengan air panas Tunggu hingga mengembang Setelah semuanya selesai dan siap Selanjutnya kita Kita campurkan untuk semua bahan yang udah dibuat ya Terus untuk pemanisnya Aku pake kental manis Boleh juga pake gula cair Untuk takarannya bisa disesuaikan Nah kalo aku pake 300 gram Itu udah manis banget Dan setelah semua masuk Lanjut ini diaduk hingga rata ya Selanjutnya ini bisa langsung kita kemas Untuk pengamasan Aku menggunakan cup Bentuknya oval seperti ini Aku pake ukuran 16 oz Dan ini kita isi yesnya Sampai penuh ya Terus setelah selesai Ini bisa langsung kita kasih stiker Biar mempercantik tampilan Dan untuk satu resep ini Menghasilkan 8 cup ya Karena cupnya itu cuma ada segini Jadi untuk sisanya Aku masukin aja ke dalam gelas Dan ini dia es jeli Ubur-uburnya udah jadi Segi warna dan tampilan Ini menarik banget buat dijual Karena itu pink peach gitu Ini langsung aja dicobain Untuk rasanya menurut aku ini enak banget Segar terus manis Untuk yang merah-merah ini Ini tuh rasanya kenyal Padukan dengan kuah yang manis Rasanya tuh jadi enak banget Dan seriusan ini rekomen banget Buat temen-temen Dijualan di bulan puasa Oke temen-temen Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan bersifrasi temen-temen semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax